Peningkatan kesadaran dan keperdulian lingkungan hendaknya dilakukan melalui 3H Yaitu Head atau Kepala, Heart atau Hati, dan Hand atau Tangan Artinya, seseorang perlu diberi tahu atau diberi pemahaman Namun, pemahaman saja tidak cukup Maka, seseorang perlu diberi contoh agar muncul sikap yang positif Tentu saja, kegiatan memberi contoh merupakan pemahaman melalui hati Selanjutnya, seseorang perlu diberi latihan atau keterampilan Kegiatan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan dalam aktivitas seperti Perlombaan berwawasan lingkungan Pemanfaatan ulang dan daur ulang Serta penghijauan dan pembersihan lingkungan 1. Perlombaan berwawasan lingkungan Kalian dapat mengadakan perlombaan wawasan lingkungan antarkelas, antarsekolah, bahkan antarlingkungan Misalnya, lomba kebersihan kelas Lomba menulis puisi bertema lingkungan Drama dongeng bumi Diskusi atau seminar dengan tema lingkungan Lomba keasrian taman kelas Lomba karya ilmiah tentang lingkungan Lomba keasrian halaman rumah Lomba potol lingkungan Dan lomba memanfaatkan bahan bekas Semua mempererat hubungan antarkelas Ada nilai lebih yang didapat Ayo, buruan ajak teman-temanmu untuk mengikuti lomba-lomba ini 2. Reduce, reuse, dan recycle Setiap hari, kita tidak terlepas dari berbagai macam benda seperti plastik, kertas, kaleng, botol kaca, bungkus makanan, dan minuman Bila barang-barang tersebut sudah tidak digunakan, maka kita akan membuangnya sebagai limbah Limbah juga dihasilkan oleh pabrik, kantor, bengkel, rumah sakit, pasar, dan tempat-tempat lain dengan berbagai produk Karena itulah, jumlah limbah yang dihasilkan setiap hari semakin banyak Namun, ada limbah yang masih dapat dimanfaatkan kembali Baik secara langsung maupun melalui proses daur ulang Daur ulang adalah satu strategi pengolahan sampah padat yang terdiri dari kegiatan, pengumpulan, pemilahan, pembuatan produk atau material bekas pakai, pemrosesan, dan pendistribusian Untuk mengikuti gaya hidup ramah lingkungan, maka kita harus menerapkan semboyan 3R Yaitu reduce, reuse, dan recycle A. Reduce Yaitu memakai barang-barang atau sumber daya alam dengan efisien sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang Contoh dari tindakan reduce antara lain, menggunakan air secukupnya Saat menggosok gigi, matikan keran air Nyalakan keran saat hanya untuk mencuci sikat dan kumur-kumur Jangan menggunakan plastik yang berlebihan Matikan peralatan listrik yang tidak dipakai Cabut charger yang sedang tidak dipakai Jangan biarkan TV atau peralatan elektronik lain dalam keadaan standby Karena pada kenyataannya, posisi standby menghabiskan 5 Watt energi Tidur ramai-ramai barang keluarga di satu kamar juga sangat menghemat energi lho Biasanya, AC atau kipas yang dinyalakan bisa sampai 3 dalam semalam Tapi, kalau tidur ramai-ramai di satu kamar, cuma satu saja yang dinyalakan Udah seru kumpul bareng keluarga, ramah lingkungan hemat lagi B. Rius Yaitu menggunakan kembali sampah-sampah yang masih bisa dipakai Jadi, jangan langsung membuang barang-barang yang masih sangat layak Kalaupun kamu tidak ingin menggunakannya lagi Sebaiknya jual atau berikan kepada yang berhak Contoh tindakan Rius antara lain Saat kita berbelanja, sebaiknya bawa tas plastik sendiri Atau, kalau perlu, sediakan tas sendiri yang memang khusus untuk angkat belanjaan Kumpulkan kertas, karton, koran bekas, plastik, kain perca, logam, kaleng, kawat, kulit kayu, ban bekas, botol plastik, dan kaca Untuk dimanfaatkan menjadi berbagai barang seperti tempat pensil, map buku, bunga buatan, figura, tempat surat, taplak meja, pot tanaman, dan sebagainya C. Recycle adalah mengolah atau mendaur ulang barang yang sudah tidak dipakai Menjadi bahan baku atau barang yang bermanfaat Sampah organik atau sisa makanan, bunga layu, dan sebagainya Dapat didaur ulang dan dijadikan sebagai pupuk kompos Sedangkan sampah anorganik atau plastik Kaca, kertas, kayu, kaleng, karet, karton, bahan bangunan, logam, dan sebagainya Didaur ulang di pabrik pendaur ulang Bahan bangunan bekas yang telah dikumpulkan Kemudian dihancurkan dengan mesin penghancur Jika bersamaan dengan aspal, batu, batu bara, dan tanah Hasilnya lebih kasar dapat dipakai menjadi pelapis jalan semacam aspal Dan hasil yang lebih halus dipakai untuk membuat bahan bangunan baru semacam bata Untuk dauru ulang baterai cukup sulit Mengingat ukuran dan variasi baterai yang banyak Oleh karena itu, baterai disortir terlebih dahulu Dan setiap jenis baterai diberi perlakuan khusus Misalnya, baterai jenis lama masih mengandung merkuri dan kadmium Harus ditangani lebih serius untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia Umumnya, baterai mobil jauh lebih mudah dan lebih murah didaur ulang Untuk logam, semua jenis logam dapat didaur ulang Tanpa mengurangi kualitasnya Jenis logam yang paling banyak didaur ulang di dunia adalah besi dan baja Termasuk salah satu yang mudah didaur ulang Karena mereka dapat dipisahkan dari sampah lainnya dengan magnet 3. Penghijauan dan pembersihan lingkungan Kegiatan menghijaukan dan membersihkan sekolah atau lingkungan di sekitar kita adalah tindakan yang bagus Selain lingkungan menjadi bersih, sehat dan asri juga baik untuk kesehatan tubuh manusia Tanaman yang ada di halaman rumah dapat berfungsi sebagai penyaring debu dan menurunkan suhu lingkungan Kebersihan lingkungan adalah syarat hidup sehat Kamu tentunya sudah sering mendengar slogan kebersihan sebahagian dari iman Kebersihan pangkal kesehatan Namun, pada kenyataannya, kita masih melihat lingkungan yang kotor Contohnya, sampah-sampah masih tersebar di mana-mana Selokan yang tersumbat, bau yang tidak sedap dari sampah-sampah, dan sebagainya Kebersihan memang sulit diterapkan jika individu tersebut tidak membiasakan diri hidup sehat Kebiasaan hidup sehat harus dilaksanakan dari diri sendiri dan bisa kita lakukan mulai dari lingkungan terdekat Saat di rumah, kita juga harus menjaga kesehatan pada tubuh kita Misalnya, menggosok gigi minimal dua kali sehari Mandi, mencuci pakaian, buang sampah pada tempatnya Merapikan tempat tidur Memasak makanan dengan peralatan bersih Sesudah makanan selesai dimasak, tutuplah agar tidak dihinggapi lalat Ketika hendak berpergian atau berada di luar rumah, janganlah membuang sampah sembarang tempat Jika tempat sampah tidak ada, bawalah sampah untuk sementara Dan dibuang ketika kamu melihat tempat sampah Jangan membuang ingus dan dahak di sembarang tempat Karena dapat menyebabkan menularnya penyakit Buang air kecil atau besar pada tempatnya Kebersihan lingkungan masih cukup sulit dilakukan secara optimal Karena beberapa faktor penghambat seperti Poin pertama, kurangnya budaya malu sehingga orang tidak segan-segan membuang sampah di mana saja, kapan saja, dan di depan siapa saja Poin kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya lingkungan kotor akibat sampah, limbah, dan polusi Poin ketiga, pembangunan yang ramah lingkungan membutuhkan biaya yang besar Poin keempat, kurangnya pengetahuan mengenai pemanfaatan sampah dan pengelolaan sampah Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sampah bisa dipakai kembali jika dengan melakukan proses daur ulang Untuk membantu proses tersebut, sebaiknya kita pisahkan sampah yang mudah terurai dan yang sulit terurai Nah, dengan kesadaran dan semangat kebersamaan, mari kita bersihkan lingkungan kita dengan melakukan kegiatan gotong royong Terima kasih telah menonton!